Halo, kita jumpa lagi di channel Coding Java Gampang. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang requirement atau fitur-fitur dari aplikasi yang kita akan buat. Nah, pada episode kali ini, kita akan melakukan persiapan untuk membuat aplikasinya, yaitu yang pertama, kita akan memilih teknologinya, bahasa pemrograman, kemudian framework, kemudian setelah itu kita akan setup struktur project-nya, kemudian kita setup database-nya, kemudian kita akan setup deployment-nya. Selamat menyaksikan. Nah, pertama kita akan memilih teknologi yang akan digunakan untuk membuat aplikasi ini. Sebetulnya aplikasinya, setelah requirement-nya selesai, kita bisa buat dengan teknologi apa saja. Tapi di sini kita akan menggunakan yang pertama adalah bahasa pemrograman Java. Kenapa? Ya, karena tentunya yang pertama judul channel-nya saja Coding Java, jadi masa kita buat dengan bahasa lain. Jadi, itu alasan pertama. Alasan kedua, karena zaman sekarang Java itu adalah yang paling gampang dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Kalau nggak percaya, silakan coba Coding dengan JavaScript. Nah, itu setting Node.js, setting memilih antara sistem JS, Webpack, nah itu saja sudah bikin pusing. Kemudian, Java itu stabil. Dia adalah implementasi virtual machine yang paling mature, yang paling matang, sudah proven puluhan tahun, dan juga paling stabil. Nah, kalau nggak percaya, silakan tanya yang biasa deploy Rails. Nah, itu gimana cara memanage instance, memanage multi-trading. Nah, itu pasti jauh lebih sulit daripada kita menggunakan JVM. Selanjutnya, Java juga ekosistemnya paling lengkap. Jadi, kalau kita butuh build tools, dia sudah ada. Kalau kita mau ngetes, testing tools-nya sudah lengkap. Bahkan untuk logging atau mencatat aktivitas database, itu library-nya banyak sekali dan sangat lengkap. Jadi, semua library yang kita butuhkan, pasti sudah, biasanya sudah tersedia di Java. Setelah kita memilih bahasanya, kita perlu memilih framework atau library yang digunakan. Nah, di Java saat ini ada dua framework yang mainstream, yaitu yang pertama Java EE, yang kedua Spring Framework. Nah, kita akan menggunakan Spring Framework, karena Spring Framework lebih gampang. dia sudah banyak fitur-fitur yang memudahkan kita, kemudian dia juga lebih cepat perkembangannya, sehingga up to date dengan perkembangan teknologi zaman sekarang. Sebagai contoh, waktu ngetrend masalah REST, dia sudah bisa duluan. Kemudian, waktu ngetrend masalah WebSocket, dia juga sudah bisa duluan. Nah, jadi, perkembangannya lebih cepat dibandingkan dengan Java EE, yaitu framework yang satu lagi. Kemudian, masalah deployment juga Spring Framework lebih mudah. Jadi, kita bisa deploy dengan mudah di mana-mana, nanti kita akan lihat sendiri sih seberapa mudahnya. Kemudian, dia requirement-nya juga tidak banyak. Kita bisa jalankan dia di application server yang cukup bisa mendukung servlet. Tidak seperti Java EE yang harus dijalankan di application server yang ukurannya relatif lebih besar. Nah, kita akan lihat nanti aplikasi Spring Boot, kita akan deploy dengan web server yang bahkan sudah include, sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi menginstall segala macam. Selanjutnya, kita akan memilih database. Nah, untuk database sebetulnya tidak ada preferensi khusus. Silahkan gunakan merek apa saja yang dianggap nyaman. Cuma, untuk contoh ini, saya akan menggunakan PostgreSQL. Kenapa? Karena PostgreSQL ini bisa kita gunakan di Heroku dan dia gratis dan tidak meminta kartu kredit. Kalau misalnya kita pakai MySQL, bisa gratis juga, tapi kita harus masukkan kartu kredit kita. Kalau PostgreSQL tidak usah. Nah, jadi untuk contoh ini, kita akan pakai PostgreSQL. Ya, sebetulnya kalau mau pakai yang lain juga, bisa dan sudah dibahas di video saya yang lain. Nanti linknya bisa dilihat di description. Nah, sekarang kita akan mulai membuat struktur project kita. Nah, untuk membuat struktur project, Spring sudah menyediakan website untuk menghasilkan struktur project awal. Kita bisa langsung masuk ke start.spring.io. Kemudian di sini kita buat, kita isikan variable-variablenya. Yang pertama kita isi group. Nah, group ini adalah nama package induknya. Biasanya nama perusahaan, domain perusahaan dibalik, sama diikuti dengan nama aplikasinya. Nah, selanjutnya, artifact itu adalah nama modulnya. Jadi, nanti aplikasi kita bisa terdiri dari banyak modul, misalnya aplikasi web, kemudian aplikasi mobile, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan bikin, misalnya, training web. Nah, kemudian di sini, di dependencies, ada modul-modul yang akan kita gunakan. Di sini ada contoh-contohnya nih. Nah, jadi kita bisa pilih, karena aplikasi kita web, maka kita pilih web. Kemudian kita gunakan database, jadi kita menggunakan JPA. Kemudian database yang kita pilih adalah Postgres. Kemudian kita nanti akan menggunakan template, yaitu timelift. Nah, untuk mengelola skema database, kita menggunakan tools database migration yang namanya Flyway. Nah, kemudian supaya aplikasinya bisa otomatis restart pada waktu kita melakukan perubahan, dan kita tambahkan library yang namanya DevTools, ya, Spring Boot Development Tools. Nah, setelah selesai semua, ini kita tinggal generate project, dan dia akan mendownload, ya. Nah, di sini ada download training web, ya. Kita klik di sini, di-extract, ya. Kemudian kita bisa buka di NetBeans, ya. Nah, di sini ada NetBeans. Kita buka, di sini ada training web. Dia langsung dikenali sebagai aplikasi Maven, ya. Karena formatnya Maven. Kalau kita terbiasa pakai Gradle, nanti di sini bisa dipilih. Tapi biasanya saya pakainya Maven, ya. Nah, kemudian kita open project. Nah, jadi project kita sudah siap untuk di-edit, ya. Nah, selanjutnya kita bisa langsung mencoba menjalankan aplikasi tersebut, ya. Jadi kita masuk dulu ke foldernya. Kemudian... Setelah masuk ke foldernya, kita bisa jalankan mvn clean springboot.2 run. Nah, seperti ini, ya. Ini kalau baru dijalankan pertama kali, nanti dia akan download macam-macam banyak library. Tapi karena saya sudah sering melakukannya, jadi dependensi tersebut sudah ada di laptop. Jadi nggak usah lagi download ke internet. Nah, untuk pertama kali mungkin harus sedia koneksi internet yang mumpuni. Lebih lanjut tentang masalah ini nanti bisa dilihat di video saya tentang Maven, ya. Nah, seperti kita lihat di sini, di sini dia bilang application fail to start, ya. Kenapa? Karena tidak bisa connect ke database, ya. Jadi kita tadi menyatakan bahwa kita menggunakan database Postgre. Nah, sedangkan dia tidak bisa menemukan konfigurasinya. Jadi di sini kita buat dulu konfigurasinya. Konfigurasinya ada di file yang namanya application properties. Jadi di sini kita ketik. Konfigurasinya ada di file yang namanya application. Nah, di sini kita sudah membuat konfigurasi database. Tapi tentunya kita harus siapkan dulu. Kalau tidak, nanti dia akan error, nggak bisa jalan, ya. Karena database-nya belum ada, username-nya belum ada, gitu ya. Nah, ini kalau kita coba jalanin. Nah, error ya. Connection reviews. Jadi, saya harus start dulu, ya, database-nya. Nah, ini kalau kita coba jalanin. Nah, kita jalankan database-nya. Dia sudah siap. Sekarang kita buat dulu user yang sesuai dengan konfigurasi kita tadi, ya. Yaitu nama usernya training, password-nya 123, ya. Jadi kita create user, minp, minp ini supaya dia menanyakan password, ya. Kemudian nama usernya, yaitu training. Nah, dia tanya password, kita masukkan 1234. Sesuai dengan yang ada di sini, ya. Nah, selanjutnya sudah selesai. Sekarang kita bikin databasenya. Create database, min o. O itu ownernya. Ownernya user training. Kemudian nama databasenya training, ya. Nah, sudah selesai. Sekarang kita bisa coba jalanin lagi. Oke, dia di sini ada error. Dia bilang di sini tidak bisa mendapatkan SQL Migration di folder DB Migration. Jadi, karena kita tadi menggunakan Flyway, si Flyway ini mencari file untuk membuat skema database. Dia mencarinya di folder DB Migration. Jadi, ini kita sediakan dulu, ya. Kita bikin DB Migration. Kemudian kita bikin file-nya. Dia ada aturan penamaan. Di depan harus ada V. Kemudian nomor versi. Kemudian underscore dua kali. Kemudian keterangan nama file-nya. Nah, di sini saya bikin file seadanya saja, ya. Create. Table as user. Kemudian, dia cuma punya satu kolom saja, ya. ID. Varkar. 36. Primary. Key. Nah, sudah begini saja, ya. Kemudian saya bikin file kedua untuk sample datanya, ya. Isinya Satu baris saja. Nah, begini, ya. Oke, kalau sudah kita coba jalanin lagi. Selamat menikmati. Nah, ini sudah berhasil, ya. Di sini ada tulisan Started Training Web Application. Ini kalau kita mau ngecek, kita bisa connect ke database. SQL min U Training Nama database-nya Training Kemudian Backslash D Ini Menampilkan skema Kemudian kita lihat skema tabel user Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa select Nah, sudah ada satu row, ya. Nah, database, apa? Nah, setup database sudah selesai. Ya, jadi kita sudah punya aplikasi bisa terkoneksi dengan database. Dia sudah bisa men-generate skema pada waktu dijalankan. Selanjutnya, kita akan membuat halaman web sederhana Untuk menampilkan isi database, ya. Jadi, di sini kita Membuat file Ya, membuat package dulu. Yang pertama, kita akan membuat Package namanya entity. Ini adalah mapping Dari Tabel database ke Kelas java. Nah, ini Filenya Seperti ini Java kelas biasa, ya. Cuma di sini kita tambahkan Entity Di sini annotation Kemudian nama tabelnya Ini Kelas ini akan mapping ke tabel As user, ya. Dia cuma punya satu kolom Yaitu ID Nah, kemudian Jangan lupa kita buatkan Getter and Setter Seperti ini Nah, untuk Mengelola Datanya Ya, untuk mengelola datanya Kita akan Buat satu package Satu kelas lagi yang namanya DAO Nah, di sini kita buat Interface aja User DAO Nah, ini adalah fitur dari Spring Data Spring Data JPA Yaitu kita tinggal Extend aja Interface yang dia sudah kasih Di sini biasanya saya pakainya Paging and Sorting Repository Jadi, di sini sudah ada Metode-metode untuk Query Termasuk dengan Pagination Kemudian Sorting Ya, jadi kita gak usah Capek-capek bikin lagi Nah, di sini ada Dua Parameter Yaitu Tipe data Atau Klas dari Objek yang Di mapping ke database Yaitu Klas user Tadi kan ya Nah, di sini Klas user Kemudian yang kedua Adalah Jenis Atau tipe data Dari Primary-nya Di sini kita pakainya String Jadi, di sini juga Kita tulis String Ya, nah Sudah selesai Kemudian kita mau tampilkan nih Ya, tampilkan di web Nah, kita bikin Package namanya controller Kemudian kita bikin Nah, kita bikin Class user controller Di sini kita kasih Annotation Rest controller Kemudian Kita mapping Kemudian kita buatkan Method Nah, kita gunakan Page ya Karena Ini Apa Memiliki Paging Paging ya Kode Datanya banyak Ada Bisa Diambil Separuh-separuh Page isinya user Ya Page isinya user ya Nah, di sini kita sediakan user Dao-nya supaya kita bisa query Di sini Nah, di sini kita sudah punya Method namanya Find all Nah, find all ini Sudah disediakan Kita nggak tulis di sini Di sini nggak ada method Apa-apa Tapi sudah disediakan oleh Paging and sorting repository ini Jadi sudah Selesai Nah, ini kita mapping lagi Nah, gini ya Oke, sekarang kita test Nah, ini masih error ya Ini mungkin karena kita Banyak menambah class Jadinya dia tidak Ini Tidak apa Otomatis reload Ya Kita restart aja Jadinya had Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, nah sekarang outputnya sudah rapi. Jadi aplikasi kita sekarang sudah selesai, sudah bisa mengakses database dan sudah bisa ditampilkan isi databasenya di web. Oke, selanjutnya setelah aplikasi kita sudah bisa berjalan, langkah penting selanjutnya adalah kita harus simpan source code-nya ke dalam version control. Ini ada banyak manfaatnya, yang pertama backup. Jadi kalau laptop kita kenapa-napa, harddisknya rusak, datanya hilang. Jadi kita masih punya backupnya. Yang kedua adalah kita bisa kolaborasi. Dengan menggunakan version control, orang lain bisa mengambil source code kita, mengedit, kemudian mensubmit lagi. Nah, version control ini bisa mencegah kalau ada, bisa menangani kalau ada dua orang mengedit berbarengan. Jadi nggak bakalan file yang saya edit akan ketimpa oleh anggota tim yang lain. Jadi dia ada mekanisme handlingnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dia punya fitur version management atau history. Jadi misalnya kita tidak sengaja bikin menambahkan bug. Atau contoh lain, kita sudah bikin fitur tapi usernya bilang nggak jadi. Nah, dalam kasus ini kita bisa mundur kembali ke versi yang sebelumnya. Jadi misalnya ada versi yang error, kita jalanin error, ada versi yang sebelumnya yang masih jalan dengan lancar. Nah, kita bisa bandingin source code-nya, mana saja yang berubah, sehingga nanti fixing error-nya jauh lebih gampang. Nah, untuk repository, ada beberapa pilihan. Yang saya pakai itu git. Nah, untuk menghostingnya itu juga ada banyak pilihan. Yang sudah siap pakai itu yang populer itu ada dua, GitHub dan Bitbucket. Nah, dua-duanya menyediakan paket gratis. Kalau GitHub, semuanya kita boleh bikin repository sebanyak-banyaknya gratis, tapi repository-nya harus public. Nah, kalau misalnya Bitbucket, dia boleh repository private, artinya orang lain nggak bisa akses. Boleh sebanyak-banyaknya, tapi kalau kita mau undang orang kolaborasi, itu maksimal cuma lima orang. Di atas lima kita harus bayar. Nah, di sini saya akan demokan dua-duanya supaya ada gambaran. Jadi pertama kita masuk dulu ke Bitbucket. Kemudian kita bikin repository. Kita create namanya aplikasi training. Nah, di sini ada pilihan ini. Private atau public. Karena nanti ini mau diakses orang banyak, ya kita buat saja public. Kalau private nanti nggak bisa diakses. Kemudian create repository. Sudah? Nah, kalau sudah, di sini ada I have existing project. Dia bilang masuk ke foldernya, kemudian remote add, push ke sini, ya. Nah, jadi di sini kita harus setup dulu repository lokalnya, ya. Git init. Nah, ini inisialisasi, ya. Kemudian di sini ada beberapa file yang saya nggak mau masukin ke repository. Jadi, saya edit git ignore, ya. Nah, di sini saya tambahkan, ya. MVN wrapper, saya nggak mau masukin, ya. Nah, kemudian ada filenya khusus OS X. Dia bikin file namanya DS store. Ini saya juga nggak mau masukin, ya. Nah, jadi di sini saya save. Kemudian, git status. Oh, di sini ada folder maven, ya. Nah, ini saya juga nggak mau masukin. Jadi, di sini saya hapus. Nah, sudah benar, nih, sekarang, ya. Git add semuanya. Nah, ini yang akan disimpan ke repository. Kita cek sudah benar semua, ya. Jadi, kita commit. commit pertama. Nah, kemudian kita daftarkan, nih, lokasi remote-nya. Yaitu, ini. Saya copy ini aja, ya. Git remote add. Nama remote-nya, bit buket. Kita paste begini. Kemudian kita push. Oke, sudah selesai. Sekarang, kalau kita refresh. Nah, di sini sudah ada, nih. Kita klik source. Di sini sudah ada, ya. Kalau kita mau bikin simpan juga ke GitHub, bisa juga. Kita create new repository. Kita bilang aplikasi training. Nah, kemudian kita create. Nah, di sini ada alamatnya. Sama, ya. Kita copy. Kemudian kita tambahkan. Nah, kalau kita refresh. Dia harus sudah masuk sini, ya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Yang pertama pakai min u. Yang kedua, nggak pakai. Bedanya adalah, kalau pakai min u, ini dijadikan default. Jadi, kalau kita git push, dia akan push-nya ke bit buket. Ya. Kalau nggak disebutkan belakangnya. Nah. Tapi kalau mau ke GitHub, ya. Kita harus bilang yang lengkap. Seperti ini. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada historinya. Ini ada commit pertama, 2 menit yang lalu. Di sini juga kita bisa lihat commits. Di sini ada historinya. Commit pertama, 2 menit yang lalu. Nah, jadi ini akan berguna kalau nanti dia sudah banyak. Kita akan dengan mudah kembali ke versi-versi yang sebelumnya. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mendeploy aplikasi kita ke cloud. Nah, masalah deployment ini, mitosnya adalah kalau kita deploy Java itu susah dan mahal. Ya, jadi, ya zaman dulu memang seperti itu, ya. Waktu belum musim cloud, memang kita harus sewa server, kita titipkan di data center, atau istilahnya call location, itu call location itu bisa berjuta-juta setiap bulan kita bayar. Nah, zaman sekarang ini ada banyak alternatif yang lebih murah. Contohnya adalah kita bisa sewa VPS, nih, Digital Ocean, ya. Ataupun Linode. Nah, Digital Ocean kalau kita lihat harganya di sini paling murah 5 dolar sebulan. Jadi, kira-kira 50 ribuan atau 70 ribu lah ya, 70 ribu sebulan ya, masih terjangkau ya. Atau Linode, di sini dia paling murahnya 10 dolar sebulan, atau 130 ribu ya, sebulan. Nah, zaman dulu mungkin kalau 50 ribu atau 70 ribu sebulan itu mahal, tapi kalau zaman sekarang harusnya tidak terlalu mahal ya. Kemudian ada alternatif yang lebih gratis, yaitu Heroku, ya. Nah, Heroku ini dia membolehkan kita menyimpan beberapa aplikasi ya, kalau nggak salah 5 ya, terakhir, tapi ini paketnya berubah terus. Nah, jadi kita bisa bikin, apa, bisa bikin aplikasi deploy di sini, kita dapat database, kemudian databasenya juga gratis juga ya, kalau yang paket sederhana, nah nanti kalau butuh yang agak banyak, bayar gitu. Nah, kalau nggak salah di sini ada batasannya, untuk aplikasi gratis itu hanya bisa berjalan sekian jam sebulan, ya. Jadi, setelah lewat itu, yaudah aplikasi kita mati, nggak bisa dipakai lagi. Kemudian, yang paket gratisnya, kalau 30 menit dia tidak diakses orang, maka akan di-shutdown. Nah, di sini kalau ada, lihat nih, di sini ada tulisan ZZ ini, tandanya dia sedang tidur, karena 30 menit tidak diakses orang. Nanti begitu kita akses, dia akan start up dulu, baru dia jalankan, gitu ya. Nah, sekarang kita akan masukkan aplikasi kita, kita akan deploy yang tadi ke dalam sini, ya. Sebelumnya kita bikin dulu aplikasinya, ya. Jadi, kita harus sudah menginstall dulu Heroku Command Line, ya. Nah, di sini cara instalasinya tidak akan saya bahas, ya. Bisa dilihat aja di websitenya, ya. Karena beda sistem operasi, beda juga cara installnya, ya. Nah, selanjutnya saya sudah ini, sekarang saya bikin aplikasi. Apps. Create. Nama aplikasinya tadi, Training Management. Nah, dia akan bikin. Udah selesai di sini. Di sini kalau kita refresh, Nah, ini udah jadi, nih. Nah, udah jadi, ya. Nih. Kemudian, untuk mendeploy ke sini, kita akan butuh database, ya. Jadi, kita buatkan database, ya. Heroku PG Help. Saya nggak hafal komennya, ya. Kita help aja. Heroku Help PG Nih. Kita mau bikin database. Mana ya? Oh, sorry. Kita harus tambahkan dulu add-onnya, ya. Google aja deh, karena saya nggak hafal, ya. Heroku Add-on Postgres. Nah, gini. Dia punya banyak paket, ya. Macem-macem. Kita mau pakai yang free. Dia bilang seperti ini. Yang free kan, yang free kan hobby dev, ya. Nah, ini komennya seperti ini. Heroku Add-on Create Kemudian, Heroku Postgres KL Titik 2 Nama paketnya. Nah, gini, ya. Oke. Dia bilang database-nya sudah dibikin. Database-nya available. Kemudian, tapi masih kosong, ya. Jadi, kita bisa Ngeload Data dari lokal Kesana Menggunakan PGPush ini, ya. Cuma Karena kita tadi sudah Menggunakan flyway Jadi, skemanya nanti Akan di-generate sama dia. Jadi, nggak usah kita Kita Copy dari lokal Kesana, ya. Nah, Untuk konfigurasinya Di sini kita Akan membuat Tiga file Yang pertama adalah Konfigurasi Supaya Heroku-nya Tahu jenis Aplikasi kita Ya. Namanya Procfile Nah, Procfile ini Saya sudah pernah bahas Isinya Jadi Kita langsung Lihat aja Di blog saya ada Nah, di bawah Ada tentang Heroku Ini kalau mau Buat yang lewat Interface web Bisa dilihat di blog, ya. Kalau saya sekarang Pakai yang Comment Line Nah, ini isinya Nah, di sini kita Akan pakai Pulse Dari Spring Cloud Jadi, supaya Nggak usah bikin-bikin Konfigurasi lagi Jadi, di sini Saya ganti Profile Active-nya Cloud Kalau kita Bilang Cloud Nanti dia Akan Membuatkan Konfigurasi Database Jadi, tidak perlu Seperti ini Nah, di sini Kita harus copy-paste Dari Websitenya Heroku Ya, di sini kan ada Nama host-nya Kemudian nama Database-nya Dan lain-lain, ya. Ini Relatif ribet Ternyata sudah ada Cara yang lebih gampang, ya. Jadi, di sini Di pom-nya Kita tambahkan Spring Cloud Cloud Connector Ya Mana ya Bye-bye. selamat menikmati nah ini ya springboot starter cloud connector oke ini kalau springboot kita gak usah sebutkan ininya ya versinya ini kasih warning sama dia oke nah kalau sudah kita coba bisa tes git status nah disini kita git pushnya ke heroku ya jadi heroku itu metode deploymentnya dengan menggunakan push jadi kita push aja source code nya nanti dia urus ya selamat menikmati oke dia sudah jadi sekarang kita coba akses ya nah sudah jadi ya sama seperti tadi ya kita bisa coba jalankan kalau disini kan ini connect ke database lokal ya heroku help pg nah kita mau connect pakai ini ya pgpskl heroku pgpskl select bintang from as user ini ya insert into kolomnya id values misalnya ad nah sudah masuk ya kita select ada 2 row sekarang kita coba refresh nah sudah masuk ya nah jadi deployment semudah itu ya tinggal push kemudian sudah jadi ya create app create database kemudian tambahkan 1 file konfigurasi 1 library push langsung up dan ini gratis nah jadi mudah-mudahan setelah nonton ini gak ada lagi yang bilang deployment java susah atau mahal oke demikian untuk episode kali ini ya nanti episode berikutnya insyaallah kita akan membahas tentang desain skema database dengan semua persiapan sudah selesai jadi kita bisa membuat perubahan di aplikasi bikin skema database kemudian bikin page baru dan lain-lain dan bisa langsung dideploy dan dites oleh tester karena disini aplikasinya sudah terdeploy di cloud bukan cuman di laptop kita saja jadi semua orang bisa akses ya nah demikian episode kali ini tetap semangat tetap berkarya tetap belajar jangan putus asa kalau ada error karena coding java itu gampang selamat menikmati selamat menikmati